Kusnadi Jayalani, 60 tahun, pelaku pembunuh Imas Mulyani, 42 tahun, seorang perawat warga Kampung Pasirwaru, Desa Mekarwangi, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, dilakukan rekonstruksi di Mapolres Cianjur pada selasa 15 Juni 2021. Dalam rekonstruksi itu memperagakan 22 adegan. Dalam pelaksanaannya, juga dihadiri keluarga korban, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Cianjur dan kuasa hukum tersangka. Sementara itu, Uus Mulyadi, kakak korban mengatakan bahwa dalam rekonstruksi banyak adegan yang tidak sesuai. Mungkin ada unsur pembelaan atau bagaimana? Banyak yang tidak sesuai. Kebohongan itu dari geng motor itu sudah salah gitu kan. Kejadian yang itu, yang pagi, itu sudah setahun yang lalu juga itu pernah kejadian di tempat terhalang. Itu pakai bawah cerulit empat, di sini, di sini, di sini. Untung ada anak saya yang paling itu, yang jaga dua orang, itu mah sasarannya ibu. Ibu sempat lah, sebelumnya itu. Kalau pas ini, emang sering di WA, ini mengancam baik orang tua. Bapak itu sudah direncanakan, Pak ya? Sudah direncanakan sebelumnya, Pak. Pak, kalau tadi pihak keluarga lihat gesturnya, gayanya santai, sebenarnya Pak, Pak, perasaannya? Ya mungkin tidak secara manusiawi, ya geram juga gitu. Tapi kan sekarang lagi diproses, ya saya serahkan saja ke pihak yang berwajib. Mungkin mudah-mudahan saya harapkan kukumannya yang setimpal dengan dia. Karena setiap hari, hampir setiap hari gitu, ngancam terus baik orang tua gitu. Makanya pas mereka ulang, mungkin ada unsur pembelaan bagi dia. Jadi, banyak yang nge-sinkron. Mohon Nersidin, Kirex TV melaporkan.